Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Brikjen TNI Teri Tresnapurnama, didampingi perwira ahli material utama Kolonel Infanteri Selamat Rianto meninja workshop produksi kendaraan taktis, rantis, P6 Atav Generasi 3 yang diproduksi oleh PT Sentra Surya Eka Jaya, di Tanggerang pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Dalam sambutannya, Kadis Lidbangat Brikjen TNI Teri Tresnapurnama, merasa kagum dan bangga bahwa begitu pentingnya penelitian dan pengembangan secara adaptif. Disampaikan Kadis Lidbangat bahwa Dislidbang TNI AD memiliki 150 alat uji yang canggih dan telah disiapkan oleh pimpinan TNI AD, di mana dalam proses pengujiannya melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku dan telah ditentukan apapun bentuk bahan yang akan diuji. Dengan tersedianya alat uji yang ada di Dislidbangat dalam pengembangannya tidak bisa lepas dari mitra. Terlebih mitra PT Sentra Surya Eka Jaya, PT SSA, industri pertahanan alutsista bidang kendaraan militer yang merancang dan memproduksi rampur, rantis dan ransus yang selalu berinovasi tanpa henti dan mengikuti perkembangan teknologi pada setiap tahunnya. Kadis Lidbangat mengatakan, perkembangan teknologi ini agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan tuntutan serta tantangan tugas ke depan. Dislidbangat yang bersinergi dengan mitra akan dapat mengakselerasi kemajuan dan kemampuan industri militer di dalam negeri. Dengan demikian, hasil penelitian Dislidbang tidak hanya sebatas penelitian dan pengembangan tanpa adanya tindak lanjut sedangkan kebutuhan alutsista militer semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman sesuai tuntutan dan tantangan tugas ke depan yang semakin komplek dan adaptif, ujar Kadis Lidbangat. Dalam penerimaan kunjungan yang dihadiri oleh Direktur Utama PPSSE, Eka Suryajaya, menyampaikan apresiasinya kepada Kadis Lidbangat atas waktunya dapat berkunjung ke PPSSE ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan terutama bidang idhan alutsista kendaraan militer pada perancangan dan produksi Rampur, Rantis dan Ransus secara inovatif dan kreatif dengan menggunakan tenaga ahli orang Indonesia asli yang mayoritas lulusan ITB, tuturnya. PT Sentra Surya Eka Jaya merupakan perusahaan produsen kendaraan armor milik swasta terkemuka yang berkomitmen dalam mengembangkan keahlian dan teknologi bidang produk militer Indonesia. Sejak didirikan, PT Sentra Surya Eka Jaya telah berkomitmen dan berhasil memproduksi dan mengembangkan berbagai jenis kendaraan tempur dan taktis multimisi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan militer baik konsumsi untuk TNI AD khususnya, juga untuk TNI pada umumnya secara adaptif. PT Sentra Surya Eka Jaya, PT SSE, adalah indan alutsista di bidang kendaraan militer yang merancang dan memproduksi Rampur, Rantis dan Ransus diantaranya tipe P-2 Komando, P-2 APC serta P-2 KM dan P-6 ATAF dengan aneka variannya yang kini sudah dipergunakan serta menjadi peralatan pertahanan TNI. Dalam kegiatan kunjungan tersebut, PT SSE memaparkan aktivitasnya serta berdiskusi mengenai pencapaian saat ini serta pengembangan untuk menuju industri pertahanan dalam negeri masa depan yang maju serta strategis. Usai paparan, Kadisliq Bangat berkesempatan mengunjungi fasilitas engineering, berdiskusi mengenai engineering and design method, product development processes hingga implementasinya pada fase analisis dan perancangan serta pengolahan data untuk proses manufakturing. Selanjutnya peninjauan fasilitas manufakturing PT SSE yang meliputi peninjauan keseluruhan kegiatan fabrikasi mulai dari parts inspection, pembuatan komponen, perakitan akhir hingga quality inspection produk jadi. Di dalam rangkaian kunjungan fasilitas itu pula, Kadisliq Bangat meninjau beberapa prototipe P2APC, P2KM, P6ATAP P3 serta melihat proses pengembangan P2APC dalam fase full scale mock-up. Selanjutnya peninjauan fasilitas manufakturing PT SSE yang meliputi peninjauan keseluruhan kegiatan fabrikasi mulai dari parts inspection, pembuatan komponen, perakitan akhir hingga quality inspection produk jadi. Di dalam rangkaian kunjungan fasilitas itu pula, Kadisliq Bangat meninjau beberapa prototipe P2APC, P2KM, P6ATAP P3 serta melihat proses pengembangan P2APC dalam fase full scale mock-up. Harapan ke depan ada pada produk unggulan, P6ATAP P2RANTIS APC P2KM, di mana P6ATAP All Terrain Assault Vehicle merupakan kendaraan militer pasukan khusus yang mampu melakukan berbagai misi crossover. P6ATAP dirancang untuk memungkinkan awak bersenjata dengan kecepatan tinggi, kuat dan cepat intervensi dengan kendaraan jarak jauh 4x4, untuk respon cepat terhadap situasi taktis dengan keunggulan kritis di semua medan penaklukan dan dapat diangkut dengan helikopter underslang atau di dalam Hercules C-130, serta P2KM Armour Reconnaissance Vehicle merupakan kendaraan pengintai lapis baja dengan kemampuan manuver luar biasa, dilengkapi dengan stasiun senjata jarak jauh untuk senapan mesin 7,62 mm dan 12,7 mm dan berbagai optronik untuk misi pengintaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!